semangat pagi teman-teman otomedan kali ini otomedan akan berbagi tips bagi para pengguna mobil mobil yang jarang dipakai atau jarang digunai teman-teman otomedan tetapi sebelum otomedan berbagi tips jangan lupa like, share, dan subscribe channel otomedan, terima kasih oke teman-teman otomedan kita mulai dari yang pertama ya yang pertama adalah lakukan pemanasan mesin paling tidak adalah 3 hari sekali, contohnya adalah ini mobil keluaran tahun 2008 tapi odometer atau jarak tempunya masih di 5000 km jadi mobil ini memang benar-benar sangat jarang sekali digunai ya teman-teman otomedan fungsi memanaskan mobil adalah untuk mensupply atau mengisi arus baterai kembali ya teman-teman otomedan, karena walaupun mobil tidak digunain tetapi tegangan atau arus baterai tetap keluar ya teman-teman otomedan itu salah satunya adalah untuk mensupply dari sistem alarm sehingga baterai akan terus berkurang dan harus diisi kembali kemarin juga ada yang nanya ya teman-teman otomedan kalau negatif baterai dilepas gimana ya? supaya baterai tidak tekor saat mobil tidak digunakan boleh saja sih negatif baterai dilepas tetapi harus dilihat dulu ya mobil apa yang kita lepas karena kalau mobil-mobil yang seperti ini ya mobil Lexus atau mobil premium itu sudah menggunakan komputerisasi dan komputerisasi itu biasanya lebih dari 30 komputer sehingga saat kita melakukan pelepasan yang pertama adalah harus mereset kembali komputer dan kedua adalah kemungkinannya bisa merusak dari komputer itu tersebut jika prosedur pelepasannya tidak sesuai dari standar maka ketika memang mobil ingin ditinggal lama atau berbulan-bulan ketika kita ingin keluar negeri atau keluar kota lebih baik pelepasan negatif baterai atau pelepasan terminal baterai bisa menghubungi dealer resmi sehingga tidak merusak komponen-komponen yang ada pada mobil tersebut tetapi jika teman-teman otomedan ingin melepas terminal baterai seperti mobil ini ya mobil Toyota Agia atau Aila dan Avanza dan sebagainya itu tidak ada masalah ya teman-teman otomedan hanya saja saat dilakukan pelepasan terminal baterai mobil-mobil seperti ini hanya perlu mereset ulang seperti siaran-siaran radio setelah kita simpan atau yang pernah kita simpan itu akan hilang sehingga kita harus mereset ulang dan hanya perlu mereset dari power window saja yang awalnya auto menjadi tidak auto berikutnya adalah kenapa mobil perlu dipanasi walaupun mobil tidak digunain ya teman-teman otomedan alasannya adalah ini salah satu contoh mesin yang sedang dilakukan overhaul kita menggunakan contoh ini agar teman-teman otomedan lebih gampang memahami ya jadi saat mobil yang tidak digunain ya teman-teman otomedan sama mobil tidak digunain atau sudah lama berhenti oli itu akan turun semua ya teman-teman otomedan akan turun dan tergenang di karter atau di panci oli ya teman-teman otomedan sehingga oli yang awalnya berada atau di bagian atas mesin itu akan turun semua ke bagian bawah mesinnya itu ke panci oli sehingga untuk komponen mesin yang berada di atas seperti piston seperti klep itu tidak terlumasin sehingga saat lama-kelamaan itu akan menjadi korosi atau bekarat dan benda-benda atau komponen-komponen yang bergerak akan menjadi macet ya teman-teman otomedan yang berakibat saat kita nyalakan akan timbul suara-suara kasar atau ada komponen yang menjadi rusak kita masuk ke tips yang kedua ya teman-teman otomedan yang kedua adalah melakukan atau bawalah mobil teman-teman otomedan berjalan minimal adalah keliling komplek ya paling tidak berjalan sekitar 1-5 km ya teman-teman otomedan yang berfungsi salah satunya adalah agar posisi ban itu berubah ya teman-teman otomedan yang awalnya berada di bawah itu menjadi di samping atau di atas sehingga tidak hanya satu sisi saja yang berada di bawah teman-teman otomedan yang dapat berakibat ban ini menjadi berubah bentuk yang tidak bulat sempurna atau tidak menjadi lingkaran sempurna sehingga ban ini menjadi rusak ya teman-teman otomedan atau baling bahkan bunting sehingga saat dikendarai menjadi tidak nyaman ketika ban ini sudah berubah bentuk ya teman-teman otomedan alasan berikutnya adalah kenapa mobil harus dibawa jalan paling tidak 2 minggu sekali adalah salah satu contohnya adalah ini gerdang ya atau diferensial ini diferensial ini olinya tidak terisi penuh hanya sekitar 50% ya teman-teman otomedan berikut ini adalah contoh diferensial atau gerdang yang dalam kondisi sudah terbuka ya teman-teman otomedan untuk mempermudah teman-teman otomedan itu biar lebih gampang paham ya kenapa mobil itu harus dibawa berjalan minimal sekitar 2 minggu sekali kenapa karena level olinya hanya 50% dari komponen atau dari housing si defensial ini sendiri sehingga ketika sudah lama berhenti yang terendam oli hanya bagian bawahnya saja 50% ke bawah ya teman-teman otomedan sedangkan setengah ke atas ini tidak terendam oli sehingga berpotensi untuk berkarat dan menyebabkan kerusakan apalagi komponen-komponen yang bergerak seperti ini ya teman-teman otomedan berpotensi menjadi macat karena tidak terlumasi sehingga saat dibawa berjalan gear ini akan berputar yang atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas sehingga semua komponen menjadi terlumasi untuk menghindarinya kerusakan ya teman-teman otomedan untuk tips yang terakhir ya teman-teman otomedan yaitu adalah penggunaan rem parkir yang benar rem parkir ini adalah rem parkir yang masih manual ya teman-teman otomedan yang masih model main tarik dan pegas jadi ketika rem parkir ini didiamkan atau dibiarkan posisi tertarik selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu ini akan berpotensi menyebabkan rem parkir sendiri itu akan macet bahkan juga bisa menyebabkan kerusakan pada pegasnya ya teman-teman otomedan tipsnya adalah setelah mobil berhenti kita tarik rem parkir terlebih dahulu setelah itu kita ganjal terlebih dahulu ya bannya otomedan selanjutnya adalah teman-teman otomedan harus mengganjal mobil terlebih dahulu ya teman-teman otomedan ganjal seperti ini ya ganjal bagian belakang roda dan ganjal juga pada bagian depan roda bebas ya teman-teman otomedan ganjal saja salah satu roda mau roda depan kanan kiri ataupun belakang kanan dan belakang kiri seperti ini teman-teman otomedan setelah roda terganjal rem parkir yang tadinya kita tarik sudah bisa kita turunkan karena sudah ditopang beban mobil oleh ganjal yang kita berikan tadi dengan seperti ini rem parkir tidak bekerja berhari-hari bahkan berminggu-minggu sehingga tidak mempercepat usia kerusakan dari rem parkir tersebut berikut adalah tips dari otomedan semoga bermanfaat ya teman-teman otomedan jangan lupa like share dan subscribe channel otomedan terimakasih